Halo teman, teman apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam semua urusan. Kali ini Mimin akan berbagi informasi pada kalian semua, disimak dan jangan diskip agar tidak gagal paham. Sesuai tema kalian ada yang pernah mengalami pegal linu pada tubuh gak? Kira, kira apa ya penyebabnya? Jadi, pegal linu biasanya adalah rasa tidak nyaman, nyeri atau kaku pada otot-otot tubuh. Gejala-gejala umum seperti rasa nyeri, kekakuan, dan kelelahan otot biasanya, sering terjadi pada bagian tubuh yang paling sering terkena pegal linu, yaitu punggung, leher, bahu, dan kaki. Penyebab tubuh sering mengalami pegal linu bisa karena aktivitas fisik yang berlebih, atau juga kurang olahraga. Olahraga yang berlebihan pun tanpa pemanasan yang memadari, atau mengangkat beban berat bisa membuat tubuh menjadi pegal. Atau kurangnya aktivitas, duduk atau berdiri terlalu lama tanpa bergerak, yang menyebabkan otot-otot juga menjadi bisa kaku. Namun biasanya, penyebab pegal linu ada beberapa hal, yaitu, 1. Aktivitas fisik yang berlebih atau kurang. 2. Postur tubuh yang buruk. 3. Dehidrasi. 4. Stres dan kecemasan. 5. Kurang tidur atau istirahat yang kurang. Jadi, dari beberapa hal tersebut kita harus mengatasinya, yaitu solusinya, 1. Pemanasan dulu sebelum berolahraga, atau lakukan peregangan otot agar tidak kaku. 2. Perbaiki postur atau perhatikan saat mau duduk ataupun berdiri, agar tidak timbul nyeri pada area persendian. 3. Pola hidup yang sehat, memperhatikan tubuh butuh cairan atau tidak, pentingnya diet seimbang atau makanan sehat. Dan juga istirahat tercukupi. 4. Gunakan teknik relaksasi, cara ini juga dapat mengurangi ketegangan dan juga tubuh menjadi lebih rileks. 5. Menggunakan obat ataupun pengobatan tradisional. Bila obat, gunakan obat penghilang nyeri. Jika pengobatan bisa lakukan pemijatan atau akupuntur. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga penjelasan dari Mimin dapat dimengerti dan memberi manfaat pada kalian. Sekian dari Mimin, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya agar yang lain juga dapat menerima manfaatnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih.